video selanjutnya bikin alis ini aku pakai feeders dulu dan by the way ini alisnya nggak dikerik ya guys ya ya aku tidak berharap yang serapi itu kalau alis nggak dikerik tapi ya kita coba tetep bikin catik tetep gitu ini kita sisir sisir dulu pakai feedersnya naik turun kanan kiri biar kena semua jadi jangan cepat set 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 itu nggak kuat guys ini naik turun kanan kiri itu berantakin dulu deh biar bulu-bulunya tuh sampai dalamnya tuh kena dan dia bisa lebih stay nah kalau udah semua anak baru udah nilai naik pakai eyebrow powder ini udah nggak ada produknya tapi ada yang versi barunya packagingnya tuh kayaknya cool deh dari run by nongchat cuman aku kayak masih sayang aja masih jadi kita harus sampai habis bener-bener gitu guys baru boleh dibuang kecuali tuh produk yang ngelek ya kecuali tuh produk yang ngelek ya aku depannya kayaknya pakai ini brush brush gini brushku sawas Siti hehehehehe parius kok kayak mana gitu biar natural gitu loh guys jadi nggak kaku gitu loh alisnya gitu nah baru di isi pakai eyebrow powder brushnya ganti yang ini pipih gitu ini karena arusnya nggak dicukur jadi aku langsung pakai wax gitu jadi aku nggak bingkai jadi aku bingkainya kayak langsung dari powdernya gitu loh guys tapi kalau temen-temen mau bingkai dulu juga boleh sama aja kok asal dulu isi yang lewat planten masih dirapiin isi-isi aja yang kira-kira masih burung nah kurang lebih gitu dulu bro kara dari SK btw kalian tadi liat sendiri ya kalau kok coret masih basah langsung dihapus jangan nunggu kering ini aku bingkainnya pakai LT Pro smooth corrector ya guys yang ini udah tau kan tau lah ya baru dulu ya udah aja gitu bagus banget ya tapi kalau buat ini tuh nggak akan lo dihitungin kan ya aku tuh sebenernya basicnya tuh kalau ngerapiin alis tuh jarang pakai yang krim-krim gini biasanya pakai bedak padet, eh bedak padet kok biar natural tapi karena ini nggak dicukur aku butuh lebih cover gitu loh jadi aku pakai krim kalau buat diaili mah pakai bedak padet aja tapi kalau diaili udah oke alisnya ya nggak perlu dirapiin ya gini sih guys hasil alisnya by the way ini kan alis bule ya aku rasa kayak beda bikinin alis bule sama alis-alis orang Indonesia jadi ya kayak gini sih hasilnya gitu ini nggak dicukur ya terus aku nanti kayak rapiin aku lupa record lagi coba deh aku tunjukin sedikit tadi aku habis iniin pakai LT Pro nya terus aku kayak pakai itu udah padet gitu apa aja kayak sebebas itu di-dap-dap gitu biar nggak ngegeser aja si LT Pro nya karena kan basah jadi setelah dirapiin pakai LT Pro terus kayak gini-giniin biar stay biar kalau kesegol tuh nggak rusak gitu loh intinya gitu sih oke guys untuk video alis ya sesingkat ini thank you yang udah nonton semoga bermanfaat kasih tiba-tiba di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax